Hai call friends, kita ubah ini menjadi pecahan campuran yuk. Pecahan campuran diperoleh dari pembagi pembilang dengan penyebut. Bentuk pecahan campuran seperti ini, A sebagai bilangan bulat, diperoleh dari hasil bagi, B sebagai pembilang diperoleh dari sisa, dan C sebagai penyebut diperoleh dari pembagi. Oke, kita masuk ke soal nomor 17, 24 per 9. Nah, kalau diubah jadi pecahan campuran berapa ya? Ini kita bagi nih, dengan cara pembagian bersusun seperti ini. Mulai dari ambil 1 digit, wah belum bisa, berarti ambil 2 digit. 24 bagi 9 yang paling mendekati berapa? Bener banget, ada 2, 2 kali 9 ada 18, kita kurangi hasilnya ada 6. Nah, lalu mana yang merupakan hasil? Hasil bagi ada di atas ini nih, ko friends. Jadi, bilangan bulatnya nanti bernilai 2. Lalu, sisanya yang mana? Nah, sisa ada di bawah sini nih, ko friends. Lalu, pembaginya adalah 9. Jadi, kita punya 2, 6, 9. Nah, kalau seperti ini tuh masih bisa disederhanakan, ko friends. Menyederhanakan pecahan dapat dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari keduanya. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nanti akan kita cari dengan cara tabel ya, yaitu mengalihkan semua bilangan prima yang dapat membagi kedua bilangan secara bersamaan. Untuk bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1, hanya dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kita mulai dari 6 dan 9, dibagi dari bilangan prima terkecil dulu, yaitu 2. 6 bisa habis dibagi 2, kita tulis hasilnya, ada 3. 9 tidak habis dibagi 2, jadi kita tetap tulis 9. Lalu, kita bagi ini dengan 3 nih, kita peroleh 1 dan 3. Lalu, dibagi 3 lagi, yang 1 tetap 1, 3 bagi 3 ada 1. Nah, ko friends, perhatikan, ada 1 angka 3 yang berwarna merah. Tadi, ketika membagi dengan 3 yang ini, dia itu bisa membagi 6 dan 9 secara bersamaan. Jadi, kita peroleh FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Nah, sekarang kita cari bentuk paling sederhananya. Pembilang dibagi 3, penyebut juga bagi 3. Untuk 6, dibagi 3 berapa ko friends hasilnya? Benar, ada 2 dan 9 bagi 3? Ada 3, jadi kita peroleh 2, 2 per 3. Yeay, berhasil. Kita lanjut yuk ke soal nomor 18. Semangat ya ko friends. Pada nomor 18, ada 21 per 12. Nah, perhitungannya seperti ini. Ko friends, boleh banget sambil coba juga di rumah ya. Semangat. Oke, udah kita peroleh. Hasil pembagiannya seperti ini. Berarti, bilangan bulatnya berapa ko friends? Pinter banget. Satu, sembilan, per dua belas. Ini kita sederhanakan lagi nih. Kita cari FPB-nya. Kita mulai bagi dengan 2. Kita peroleh 9 dan 6 dan seterusnya. Sampai kita peroleh hasil akhirnya satu dan satu. Oke, berarti kita peroleh FPB-nya siapa? Benar banget. Ada 3. Jadi, 9 dibagi 3 dan 12 dibagi 3. Hasil akhirnya berapa ko friends? Ada satu, tiga, per empat. Yeay, kita udah berhasil mengerjakan soal ini ko friends. Hebat banget. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat belajarnya ko friends. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya.